Halo brother, jumpa lagi di channel GRIDMOTOR Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Kali ini kita akan membahas tentang insiden kerusuhan supporter antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan yang mendapat perhatian dari ajang balap MotoGP Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu channel GRIDMOTOR dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita terbaru tentang sepeda motor Kalau sudah, mari kita lanjut videonya Kerusuhan supporter terjadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 malam hari Berdasarkan laporan resmi, kerusuhan tersebut mengakibatkan 129 orang meninggal dunia Para korban meregang nyawa dalam kerusuhan supporter yang terjadi usai pertandingan Arema FC dan Persebaya Surabaya Dikutip dari Kompas.com, kerusuhan supporter bermula saat para supporter turun ke lapangan karena tidak terima atas kekalahan Arema FC dari Persebaya dengan skor 2-3 Mereka yang tidak terima, rangsek turun ke lapangan dan meloncati pagar Jajaran pengamanan pun terlihat kewalahan menghalau kericuhan Puncaknya, pihak keamanan menembakkan gas air mata ke kerumunan supporter tersebut Berbicara soal Arema FC Seperti yang kita ketahui, Presiden Arema FC saat ini dijabat oleh Gilang Widya Pramana Gilang menjabat sebagai Presiden Klub Arema FC sejak tahun 2021 lalu Selain menjadi Presiden Arema FC Pria yang akrab wisapa juragan 99 itu juga memiliki berbagai bisnis Salah satunya produk perawatan kulit untuk pria MS Glow 4 Men Perusahaan milik Gilang Widya ini resmi menjadi sponsor di ajang balap MotoGP MS Glow 4 Men menjalani debut perdananya sebagai sponsor tim Gresini Racing Ducati mulai dari MotoGP Italia 2022 pada Mei lalu Logo MS Glow 4 Men telah menghiasi sisi kanan dan kiris dari motor balap mereka Drug Hospitality, Pedoc, sampai Racing Suite tim balap Gresini Racing Kehadiran merek produk perawatan kulit pria ini tentunya menambah jajaran produk asal Indonesia yang menjadi sponsor bagi tim besutan mendiang Fausto Gresini Sementara itu, beberapa tim balap yang berlagadi ajang MotoGP juga menyampaikan duka cita mendalam atas insiden kerusuhan supporter tersebut Salah satunya dari tim Repsol Honda yang menaungi Mark Marquez dan Paul Espargaro Dalam akun sosial medianya di Twitter at HRC underscore MotoGP menuliskan Kami turut berduka cita atas korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran Tulis akun tersebut Selain itu, ada juga dari tim Pertamina Mandalika SAG Racing Team yang menyampaikan belasungkawanya Hal ini terlihat dari unggahan media sosial Twitter mereka di at SAG Racing Team Dalam postingannya, SAG Racing Team mengunggah foto pita hitam berlatar belakang hitam dan bertuliskan turut berduka cita yang dalam atas terjadinya insiden sepak bola di Indonesia Nah, gimana nih pendapat brother semua tentang kerusuhan supporter sepak bola yang mendapat perhatian dari tim balap MotoGP Tulis di kolom komentar ya Oke, sekian dulu video dari kami Tonton juga video-video lainnya dari channel Gridmotor Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini jika bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton